Intro Memasuki libur panjang maulid nabi serta cuti bersama membuat masyarakat memanfaatkan hari dengan pergi mengunjungi tempat wisata. Taman Impian Jaya Ancol menjadi salah satu tempat rekreasi yang banyak diminati masyarakat. Sesuai dengan ketentuan pemerintah, jumlah pengunjung di Taman Impian Jaya Ancol dibatasi untuk tidak melebihi 25 persen. Pantauan sejak pukul 3 sore, jumlah pengunjung telah mencapai angka 14 ribu dan tidak melebihi batas kapasitas yang telah ditetapkan. Ya, jadi memang sesuai dengan arahan dari pemerintah bahwa kawasan rekreasi itu memang dibatasi sampai dengan 25 persen maksimal kapasitasnya. Dan sejauh ini pengunjung yang memasuki kawasan angka itu jumlahnya masih di bawah kapasitas 25 persen. Jadi masih cukup berusaha. Kalau untuk jumlah pasti ini bergerak terus ya, jadi setiap jam itu kita ada update data. Nah kalau sampai dengan jam 3 sore ini, itu sekitar ada 14 ribu pengunjung yang sudah memasuki kawasan angka dan itu masih di bawah kapasitas 25 persen. Dari Jakarta, Ari dan Nadia, Tribrata TV. Salam Tribrata. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton